Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Banjarmasin meminta akses perhubungan wilayah kota sungai harus menjadi perhatian. Dengan pengetatan akses keluar masuk manusia, sehingga diakini mampu menekan dan menghentikan laju virus corona. Pembatasan akses keluar masuk orang di LEM jadi hal penting untuk membatasi laju infeksi penularan COVID-19 di Banjarmasin, karena saat ini sudah berstatus zona merah. Matar Oli menyatakan wilayah yang dapat menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan membatasi akses keluar masuk pelabuhan penumpang Trisakti, perbatasan kilometer 6 dari wilayah perbatasan Trans Kalimantan. Pembatasan sebenarnya, pembatasan bagi orang yang keluar masuk di daerah kota Banjarmasin, sebagaimana yang disampaikan beberapa hari kemarin, terhitung kemarin kalau tidak salah, wali kota sudah bisa mengumumkan bahwa untuk penutupan bagi orang yang bukan penduduk kota Banjarmasin, yang dalam hal ini bisa keluar dan masuk itu yang dibatasi. Saya rasa mungkin kami juga sepandapat itu ya, sepandapat itu, namun untuk pembatasannya bagi mereka manusianya yang bisa sirkulasinya terus dibatasi. Tetapi perkara misalnya barang logistik untuk kebutuhan sandang pangan yang ada di kota Banjarmasin, itu tetap tidak bisa dilarang karena kita menjaga kebutuhan untuk hari-hari masyarakat Banjarmasin. Hanya saja yang mungkin bisa diperiksa adalah manusianya yang membawa barang logistik itu sesuai dengan aturan. Matur menambahkan termasuk barang logistik yang masuk ke kota Banjarmasin juga harus lebih diawasi, terutama terhadap orang ke orang dalam proses distribusinya.